Aksi geng motor di Banyuwangi sangat merusahkan, hanya karena saling ejek di media sosial, belasan pemuda yang tergabung dalam geng motor Salvador secara membabi buta membacok seorang pemuda hingga terluka parah. Beruntung nyawa korban masih tertolong setelah dilalikan ke rumah sakit terdekat. Tak lebih dari 24 jam, 5 dari belasan pelaku akhirnya berhasil diringkus pihak kepolisian. Inilah aksi geng motor Salvador saat melakukan konvoy di kawasan kecepatan Muncar, Banyuwangi, pada selasa dini hari lalu. Sambil mengeber sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, belasan pemuda ini mengacung-acungkan senjata tajam di tengah jalan raya. Warga sekitar yang mengetahui aksi geng motor ini tak ada yang berani menghalangnya karena mereka membawa senjata tajam. Usut punya usut, aksi konvoy geng motor Salvador ini untuk mencari seseorang pemuda yang sebelumnya menantang salah satu anggota geng motor Salvador di media sosial. Aksi pembacokan ini terjadi saat korban bersama dua rekannya keluar dari kawasan ruang terbuka hijau, RTH Muncar, dengan mengendarai sepeda motor. Saat kendaraan korban melaju ke arah timur, tiba-tiba saja belasan geng motor ini melakukan pengejaran. Meski sudah melaju dengan kecepatan tinggi, namun akhirnya kendaraan korban yang ditumpangi bersama dua rekannya ini berhasil dihadang oleh geng motor. Tanpa bersebasi, geng motor langsung melakukan penganiayaan hingga akhirnya korban dibacok pelaku menggunakan jelurit di bagian daku, kaki dan tangan kanannya. Dua rekan korban berhasil selamat setelah melarikan diri, sementara korban tergeletak di jalan raya bersimbah darah setelah menderita luka bacok. Mengetahui korban terluka, belasan geng motor tersebut langsung kabur. Beruntung nyawa korban masih tertolong setelah dilarikan ke rumah sakit. Tak lebih dari 24 jam setelah laporan diterima, lima dari belasan pelaku penganiayaan akhirnya berhasil diringkus polisi. Kelima pelaku ini ditangkap di beberapa tempat berbeda karena geng motor ini anggotanya dari berbagai kejamatan di Banyuangi. Sebelum peristiwa pembacokan atau penyerangan itu terjadi, memang terjadi saling menantang antar kelompok ini. Sehingga para pelaku datang ke wilayah kejamatan Muncar, kemudian melakukan penyerangan terhadap korban yang saat ini juga sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan, sampai saat ini kita berhasil mengamankan lima pelaku. Masuk salah satu pelaku utamanya adalah Z alias K. Dia membacok menggunakan sebilah celurit besar atau kelewang ya bahasanya. Itu juga berhasil kita amankan ada empat senjata tajam, celurit besar, kemudian ada badik juga. Termasuk kita mengamankan atribut dan simbol-simbol dari Salvador yang saat itu juga digunakan di TKP. Perlu kami sampaikan di sini atas perintah Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, kepada seluruh anggota geng motor yang selama ini meresahkan, khususnya yang kemarin melakukan penyerangan di kejamatan Muncar yang masih berada di luar. Saat ini masih kami cari, silakan segera menyerahkan diri atau kita lakukan tindakan tegas terukur. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, atribut geng motor dan baju-baju korban. Karena korbannya masih di bawah umur, polisi menjerat para pelaku dengan udang-udang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Polisi menghimbau kepada para pelaku lain yang belum tertangkap untuk segera menyerahkan diri, karena identitasnya sudah diketahui oleh pihak kepolisian.